Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Guru Cerdas Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bab 4 ya Yaitu materi tentang Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku Ada pun sub materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Mengenai sub materi kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam Tetapi bagi kamu yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Pencet tombol like kemudian share channel Guru Cerdas Oke sekarang kita lanjut ke pembelajaran Dari segi bahasa Al-Quran berasal dari kata Koroa yakro'u kiro'atan qura'anan Yang berarti adalah sesuatu yang dibaca atau bacaan Dari segi istilah Al-Quran adalah kalamullah Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Menggunakan bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir Ditulis dalam mushab dimulai dengan surat al-fatihah Dan diakhiri dengan surat anas Membacanya merupakan ibadah juga sebagai mujizat Dari Nabi Muhammad SAW Yang artinya Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk kejalan yang paling lurus Dan memberi kabar gembira kepada orang mu'min Yang mengerjakan kebaikan Bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar Quran Surat Al-Isra ayat ke-9 Sebagai sumber hukum Islam Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi Bahkan yang paling tinggi Karena Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama Sehingga semua persoalan Baik di dunia ataupun akhirat Harus merujuk dan berpedoman kepadanya Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya Yaitu Nabi Muhammad dan Ulil Amri Atau pemegang kekuasaan diantara kamu Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu Maka kembalikanlah kepada Allah Atau kepada Al-Quran dan Rasulnya Yaitu Sunnah Nabi Jika kamu beriman kepada Allah Dan hari kemudian Yang demikian itu lebih utama bagimu Dan lebih baik akibatnya Quran Surat Al-Isra ayat ke-59 Hukum-hukum yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran Ada yang bersifatnya rinci Dan sangat jelas maksudnya Tetapi Ada yang masih bersifat umum Dan memerlukan pemahaman mendalam Untuk memahaminya Para ulama mengelompokkan hukum Yang terdapat di dalam Al-Quran Kedalam tiga bagian Yaitu sebagai berikut Yang pertama adalah akidah Atau keimanan Akidah atau keimanan Adalah keyakinan yang tertancap kuat Di dalam hati Akidah terkait dengan keimanan Terhadap hal-hal yang gaib Yang terangkum dalam rukun iman Yaitu iman kepada Allah Kepada malaikat-malaikatnya Kepada kitab suci-kitab sucinya Para rasul Hari kiamat Dan kodo dan kodar Allah Yang kedua adalah syariah Atau ibadah Hukum ini mengatur tentang Tata cara ibadah Baik yang berhubungan langsung Dengan alkoholik Atau sang pencipta Yaitu Allah Yang disebut dengan Mu'amalah ma'allah Maupun yang berhubungan Dengan sesama makhluknya Yang disebut Mu'amalah ma'anas Bentuk ibadah Yang diatur secara jelas Di dalam Al-Quran Sebagai wujud Penghambaan diri Yang termuat Di dalam rukun Islam Disebut sebagai Ibadah mahdo Contohnya adalah Syahadat Solat Zakat Puasa Dan naik haji Sedangkan Ibadah yang tidak Secara rinci Dijelaskan Disebut ibadah Goiru mahdo Misalnya makan Itu akan bernilai ibadah Apabila Dimulai dengan Mengucap basmala Atau sodakoh Tidak diatur Besaran dari nilai barang Atau uang Yang harus diberikan Kepada memakir miskinnya Ilmu yang mempelajari Tata cara ibadah Dinamakan dengan Ilmu fikih Nah bagaimana Dengan hukum ibadah Hukum ini Mengatur bagaimana Seharusnya Melaksanakan ibadah Yang sesuai dengan Ajaran agama Islam Hukum ini Mengandung perintah Untuk mengerjakan Solat Haji Jakat Puasa Dan lain sebagainya Nah kemudian Ada hukum muamalah Hukum ini Yaitu mengatur interaksi Antara manusia Dengan sesamanya Seperti hukum Tentang tata cara Jual beli Hukum pidana Hukum perdata Kemudian hukum warisan Pernikahan Politik Dan lain sebagainya Nah yang ketiga Adalah Tentang akhlak Atau budi pakerti Selain berisi hukum Hukum tentang akidat Dan ibadah Al-Quran juga Berisi hukum-hukum Tentang akhlak Al-Quran Menuntun bagaimana Seharusnya manusia Berakhlak Atau berperilaku Baik itu Berakhlak kepada Allah Kepada sesama manusia Dan akhlak terhadap Makhluk Allah yang lainnya Pendeknya Berakhlak adalah Tuntunan Dalam hubungan Antara manusia Dengan Allah Hubungan antara manusia Dengan manusia Dan hubungan Antara manusia Dengan alam semesta Hukum ini Tercermin Dalam konsep hati Lisan Dan perbuatan manusia Yang tampak Alhamdulillah Pembelajaran kita Sudah selesai Jangan lupa Untuk memuka Dan membaca Al-Quran Bagi kamu yang Memerlukan catatannya Silahkan lihat Di deskripsi Dan bagi kamu Yang ingin mengetahui Materi sebelum Dan sesudah materi Yang ini Silahkan lihat Di playlist Terima kasih Sudah menyimak Assalamualaikum Selamat menikmati